Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan topel yang cintotin disini Dan saya masih ada lagi Di Benelli ya Di Delor Benelli di Marvel City Surabaya Dan Kalau di video sebelumnya Saya membahas tentang metik Yang Bisa dibilang yang saya pengen Banget gitu kan, tapi setelah saya Melihat metik yang satu ini Kok kayaknya saya jadi Berubah pikiran ya Oke Saya akan bahas tentang Ini dia Saini 150 Sumpah cak, ini motor keren banget gitu kan Motor metik Dimana dia sudah dibekali Dengan lampu Pro G Baik lampu utamanya Maupun lampu dimnya gitu kan Ini keren banget loh cak Saya jujur aja Baru pertama kali Melihat motor Metik 150 cc Dengan lampu Full LED Projector Terus di tengahnya ini Ini tanda X ya Tanda silang Ini bukan Aksesoris Tapi ini memang Benar-benaran nyala Kayak gitu Dan terang banget Sayangnya Pada waktu saya ke sini Saya pertamanya Sudah pernah menyalakan Cuman gak saya video Si emannya gitu Tapi pada saat sekarang Pada saat saya sudah niat Mau nge-review Dan mem-video Eh akinya tekor Kayak gitu Kenapa Karena motor ini adalah motor display Gitu kan Jadi dinyalain terus Karena saking banyaknya Yang pengen Pengen Melihat Ini motor Fiturnya apa aja Dan Sudah pasti Karena gak jalan Ajinya cepat habis Gitu Kalau dilihat secara desain Ya Ini motor Terkesan bulat 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 Kayak gitu kan Dan bisa lihat ya Tekuan daripada bagian depan Ini juga Aksesnya bulat banget Terus dari Toto-nya ya Di headlamp Ini juga bulat banget Kayak gitu Jadi nyaris sudut-sudutnya itu Jujur Jarang ada yang Langcip Kayak gitu Terus Di sini Ini ada lampu sein Yang menurut saya Ini modern banget Desainnya Kayak gitu Ini udah juga Full LED ya Gitu Terus Untuk selebornya Ini Jujur Selebornya tebel banget Tegak Tebel Terus di Ban Ya Ini ada warna biru Sebenernya sih Ya Warnanya putih sebenernya Cuman ini Kayak Pelindung gitu ya Tapi kalau misalnya Katanya marketingnya sih Kalau di Apa Kalau dibersihin dengan air Biasa ya Sama Apa Sama lap gitu Dia hilang birunya ini Gitu Dan saya lihat sih Ini profilnya keren banget Ini profilnya keren banget Mas bro Dan ukurannya Juga super lebar Bayangin Motor Matic Dengan ukurannya 120 Per 70 Ringnya Itu 12 Meskipun ya Meskipun This brakenya itu Kecil Terus Dia punya Dua piston Ya Dia punya dua piston nih Jarang-jarang banget Motor Matic 150 cc Dia punya Dua piston Untuk Kalibernya Ya Yang sangat disayangkan Adalah Kabel speedometer Dia masih ada Kayak gitu Bukan Menyatu Di Krankis Mesin Ya kan Cuman Gak ada masalah sih Sebenarnya Coba kalau misalnya Peleknya ini Dihitamkan Mungkin Tambah lebih keren Karena apa Dibalut dengan Pinggiran yang Tadi berwarna putih Nah Kalau lihat Dari bagian belakang Ini motor Jujur keren banget Gitu kan Satu Dia udah punya Yang namanya Bracket Untuk Kita naruh Barang bawaan Atau naruh box Sekalian Kayak gitu Dan ini Memang udah Didesain Dan udah Menjadi bawaan Daripada motor Dan kita bisa Lihat Stop lamp Yang Gede banget Kayak gitu Dan juga Lampu sen Yang menurut saya Ini modern banget Dan udah full LED Yang paling Bikin saya terkejut Adalah Ada lampu samping Kalau misalnya Nyala Sayangnya Gak bisa dinyalain Karena Tapi ini pasti Akan nyala Kalau misalnya Mesinnya dinyalain Dia lampu sampingnya Akan menyala Nah Ini adalah fitur Keamanan Kalau misalnya Katakanlah kita pas Malem-malem Mau nyebrang Motor Atau kendaraan Yang Berlawanan Sama kita Atau mungkin Disamping kita Akan tahu Kita Ada Gitu kan Jadi Ini adalah Fitur keamanan Dari Saidi 150 Dan juga Yang paling Bikin saya Heran nih Untuk motor Kelas 150 cc Ini Bannya Gede banget Gitu kan Dan super lebar Ukurannya adalah 130 Per 70 Dengan ring 12 Dan mesinnya Lagi-lagi Gak tahu ya Benelli Atau Kiwi Itu mesinnya Finishingnya Enak banget Bagus Gitu kan Jadi Saya tuh Merasa Ini merek Ini motor Gak kalah dengan Motor-motor Yang udah Brandnya udah Punya market share Yang Gede Gitu kan Ya Merek Jepang Maksudnya Terus Yang paling unik adalah Ini nih Yang paling unik Gitu Jadi Paha Daripada Rim Tromolnya Itu gak kebawah Biasanya kan kebawah Sini ya Kayak gitu kan Kelihatan expose Ini gak disembunyiin Disini Jadi Kebalik nih Kayak gitu Jadi bisa-bisa Lihat Ya Rapi banget Gitu Ya Rapi banget Gambro Ya menurut saya Impi improvement Yang sangat luar biasa sih Untuk motor Sekelas Kiwi Saini 150 Oke Kita langsung Ke bagian Instrumen Atau bagian Stang Kayak gitu Dan Untuk Di sebelah Kiri Ini ada Lampus Lampu dim Ya High beam Low beam Terus disini Ada Lampus Sain Dan Ante Klakson Terus Bisa dilihat Disini Ini gak lagi Kayak saudaranya Yang gabungan Dari analog Dan digital Tapi ini udah full digital Dan aneh Ada satu tombol Navigasi Terus untuk sebelah kanan Dia ada Lampu Eh sorry Bukan lampu Tapi dia ada lampu hazard Ya Tombol hazard Terus ini aja Engine off nya disini Biasanya kan engine off itu ada di atas ya Kalau ini ada di Tengah Gitu Jadi kebalik Ya Umumnya kan ada di atas Ini ada di Tengah Kayak gitu Dan ada electric shutter Untuk kuncinya Dia masih pakai shutter key Kayak gitu Tapi shutter key nya ini Udah sekalian Untuk Membuka Bagasinya Kayak gitu Jadi Kalau misalnya ini dalam keadaan normal Kalau Kesini kan Nyalain motor Ini matiin Dan Dipanjet kesini Diputar ke kiri Dia Bakalan akan Membuka Bagasinya Gila Ini jog nya Ini super lebar Banget Gitu kan Dan teksturnya Ini kayak tekstur Apa ya Jahitan Memang jahitan Bukan jahitan asli ya Tapi jahitan-jahitan palsu Tapi Menurut saya Ini yang bisa bikin bokong Itu gak panas Apalagi Ini yang ekstra besar Ya ekstra lebar juga Jadi Nyaman untuk berjalan secara jauh Cuman Permasalahnya adalah Dengan orang yang tingginya 165 ke bawah Udah pasti akan Mekangkang Udah pasti akan Ya bisa dibilang Akan jinjit lah Bukan karena posur tubuhnya yang Pendek ya Bukan Tapi Karena lebar Jog nya ini aja Beda Beda banget Beda banget Dengan panarea Yang Dia lebih Nyempit ya Gitu Oke kita Buka joknya Wih gila Ini lebih lebar Daripada panarea 125 nih Bener Lebih lebar Saya kurang tau Berapa Lebarnya ini Tapi yang pasti Lebar banget ya Lebar banget Terus Informasinya Tangki bahan bakarnya ini Juga lebih gede Karena apa Karena dia Memang lebih Gede ke belakang Jadi kemungkinan Tangkinya itu Ada di sisi sini Sampai Paling gak Belakang sini Kurang lebih Di 5,6 liter Hampir 6 liter Sudah pasti Dengan pom bensin Dia gak bakalan Akan sering-sering Mampir Terus Bracketnya Kalau mau Dicopot silahkan Dan mau ganti Aksesoris Gampang banget Jadi tinggal Buka baut Yang disini Terus Yang ada Yang disini Gitu Yang disini Jika